Halo, Assalamualaikum Kembali lagi di channel youtube Windinopitasari Di video kali ini, saya akan membuat roti sosis ala toko bakery ternama yang di mall-mall itu loh Cara buatnya mudah, rotinya lembut, rasanya enak Cocok untuk ide jualan, isian snack box, atau cemilan di rumah Mau tau cara buatnya? Simak terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng Supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari saya Simak videonya ya, terima kasih Langkah pertama, siapkan wadah Masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi 50 gram gula pasir 5 gram permipan 15 gram susu bubuk 2 butir kuning telur 115 ml susu cair dingin Masukkan secara bertahap Mixer adonan dengan kecepatan rendah sampai setengah kalis Jika dirasa kurang, masukkan lagi sisa susu cairnya Mixer lagi dengan kecepatan rendah sampai adonan setengah kalis I-kan kecepatan rendah jawab dan sampai setengah malam I-kan kecepatan rendah matah Masukkan dan kulit tangan setelah adonan setengah kalis, matikan mixer masukkan 2 gram garam 50 gram blue pancake and cookie mixer lagi dengan kecepatan sedang sampai adonan kalis elastis selamat menikmati kalau adonan sudah tipis dan tidak model robek berarti adonannya sudah kalis lanjut kita mau bagi adonannya, masing-masing beratnya kita timbang sekitar 5 gram satu resep dapatnya sekitar 10 piusis roti timbang semua sampai adonannya habis lanjut kita bakal rounding adonan rotinya sampai permukaannya mulus lanjut kita bakal rounding adonan rotinya sampai permukaannya mulus setelah selesai dironding lanjut kita gilas adonannya memanjang karena disini saya bakal pakai cup roti yang opal jadi kita gilas adonannya memanjang setelah selesai digilas masukkan adonan ke dalam cup roti opal ratakan rotinya supaya bentuknya sempurna lakukan seterusnya sampai adonan habis setelah adonan selesai dironding dan digilas lanjut kita bakal cropping adonannya selama 15 menit jangan lupa ditutup kain ya supaya adonannya tidak kering setelah 15 menit buka kembali tutup rotinya lanjut kita bakal oles rotinya dengan susu cair oles semua permukaan rotinya ya setelah semua permukaan roti selesai dioles susu cair lanjut bagian tengah roti kita beri sosis jangan lupa ditekan-tekan ya supaya sosisnya tidak lepas lakukan semua sampai sosis habis lanjut kita beri topping sos tomat diatasnya lakukan kesemua bagian permukaan roti setelah selesai diberi topping sos tomat lanjut kita beri topping mayonaise diatas sos tomat lakukan kesemua permukaan roti sampai adonan rotinya habis setelah semua adonan roti selesai diberi topping mayonaise selanjut bagian tengah roti kita kasih topping keju yang sudah diparut selamat menikmati biar rasa rotinya makin enak saya mau kasih lagi topping saus bolognais diatasnya jangan lupa beri topping oregano dan parsley kering tapi di bagian ini ternyata saya lupa record karena adonan rotinya ada saus-sausnya jadi disini saya bakal proping adonannya di dalam oven dalam keadaan mati proping lagi selama 20 menit setelah 20 menit diproping keluarkan roti dari oven lanjut kita bakal panasin ovennya di suhu 180 derajat celcius selama 10 menit setelah oven dipanaskan lanjut kita bakal panggang rotinya selama 20 menit di suhu 180 derajat celcius jangan lupa di menit ke 10 kita tukar posisinya ya supaya matangnya merata selamat menikmati selamat menikmati lanjut kita panggang lagi sampai rotinya matang setelah matang keluarkan rotinya dari oven roti sosis ini mirip rasa roti sosis yang ada di bakery ternama di mall-mall itu loh rasa rotinya enak teksturnya lembut dicocol dengan saus sambal rasanya makin enak cocok dijadikan untuk ide bekal anak ke sekolah isian snack box ide jualan suguan arisan atau pengajian dan masih banyak yang lain cara buatnya gampang dijamin bakalan langsung berhasil asal ngikutin step by stepnya dijamin bakalan berhasil terima kasih sudah menonton semoga video saya ini bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih